Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah panggil malih kalian warung pojok kebon rojo mereka media informasi ugi media sosialisasi ugi media serat aspirasi diskusi ingkang digagas kalian pemerintah Kabupaten Jombang ingkang begitu luar biasa nah Niki dikemas obrolan ringan ala warung ala jombangan sepindah mangkai paring informasi ingkang suai sangat tapi saat dari ini pun mangkai rembakan kalian narasumberingkang luar biasa dikis pidamaleh ngaturakan gelosukkowo buka engkang dalam datang tragedi sepakbola kanjuruhan buke-bukimawan keluarga korban gtiparangi kesabaran Allahumma amin di sampun kato sepadatan dinten Meriko sesarakan kalian kulo giono ini dia kalian sepi pidamaleh ini ini kelerusan kelerusan rangkaian rangkaian hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ikan ke-112 ikan begitu luar biasa caranya dipuat dan saya tahu apa ya salah si jenis ini kita ada bulaga nah bulaga ini dalam satu bulan ini empat kali loh cak nah ini diwiti nengoro ya Maring ini kok nang plosok diwok karo sumombito jadi api di melorot sungguh melorot sungguh memberi pelayanan untuk masyarakat terus dikelerusan dinten Meriko temanipun Kang Syai sangat penguatan UMKM melalui e-katalog lokal di Kabupaten Jombang mereka sebagai upaya akselerasi pemulihan ekonomi di Kabupaten Jombang yang begitu luar biasa tepuk tangan dulu untuk langkah-langkah yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Jombang nah apa ini katalog lokal manfaatnya apa cak nah sampai NKB jaringan termasuk Ingkang Mirsani warung kojok kebon rojo mangkit dipun celentri akan setugal-setugal kalian Ibu Bupati Jombang Pak Wakil Bupati Jombang Bapak Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pak Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lajeng Enten Buur saking DPM PTSP pemanjeng sangat ombu Lajeng ah mereka enggak nih sibuk sangat tinggi saking kepala bagian pengadaan barang jasa Pak Joko murco yoke Lajeng mereka enggak di sebelah gula mereka wanton Pak Kuswartono saking ketua permamin warung pojo kebon rojo oke bubati Alhamdulillah Saga Terawu datang di coro warung pojo kebon rojo di intermeriko diki sepindah gerangkan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang terus diki sakit penyiapan ini masyarakat Jawa Timur Ingkang Mersani Tenggeni JTV ah mereka berkaitan dengan penguatan UMKM melalui e-katalog lokal sebagai upaya akselerasi pemulihan ekonomi di Kabupaten Jombang sakit tritorumien bu diki e-katalog diki nopo perekonomian pas pandemi niki katus nopo termasuk dukungan pemerintah Kabupaten Jombang dikatus nopo semoga Ibu Bupati Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sekena pemirsa yang saya banggakan dan saya hormati hari ini warung kebon rojo dalam rangka bulaga di Noro mengambil tema tentang materi warung pojo ini adalah mengangkat ekonomi membangkitkan ekonomi di Kabupaten Jombang oke nah ini pemerintah Kabupaten Jombang itu sudah melaksanakan langkah-langkah cepat dalam rangka untuk pemulihan ekonomi dampak dari COVID-19 termasuk yaitu kita sudah eh walaupun Jombang ini kita ya sampai hari ini dan Alhamdulillah sudah tidak ada COVID-19 samur terkendali tetap harus kita berhati-hati karena dari pandemi belum menjadi endemi kecuali kalau sudah pemerintah menyatakan sudah endemi itu berarti kita sudah bebas melakukan apa saja namun sampai hari ini belum ada keputusan itu jadi kita sebaru warga Indonesia khususnya Jombang masih tetap pas pada dan hati-hati jadi ternyata COVID-19 itu masih ada nah kemudian untuk masalah menariknya transaksi berbasis sekarang ini adalah online ini saya harapkan dan memang semua para teman-teman pengusaha kecil-menengah itu menggunakan produk lokal jadi nah dalam hal ini artinya dalam negeri juga cuma dari barang jasa ini adalah merupakan satu instruksi dari daripada Bapak Presiden jadi untuk kita ini sering juga diundang oleh Bapak Presiden mendengarkan pengarahannya di dalam baik itu pekerjaan-pekerjaan fisik maupun pekerjaan-pekerjaan infrastruktur ini ini harus juga kita mengedepankan produk-produk dalam negeri sokal dalam negeri yang kotor salah itu selai P3DN kotor ya itu jadi dalam hari ini kemudian saya sudah sampaikan perintahkan pada Pak Sekda untuk menyampaikan kepada Kepala OPD juga termasuk hari ini datangkan dari Mamin permamin ini diminta supaya saya agar semua OPD dinas ini kegiatan setiap harinya itu pakai produk-produk lokal-lokal daerah Oke dari jombang saja Pak jadi nanti itu wistikeno jajanan geduk dari telok gitu ya Nah sekarang ini sudah banyak hasil-hasil yang sekarang ini dipamerkan dijual di Bulaga ini saya harapkan juga kepada kantor-kantor konstansi pemerintah yang lain juga menggunakan produk-produk lokal daerah ini salah satu bentuk bahwa pemerintah daerah ini agar supaya para pelaku usaha kecil maupun menengah ini bisa melakukan ke apa meningkatan ikutan ekonomi juga dalam transaksi itu sudah tidak usah langsung kita sudah online online jadi pemesanan cara online tidak perlu kita buka toko besar-besar ya udah eh tapi cukup di rumah saja tapi dengan online maka pemesanan sudah cukup ramai dan cukup banyak lintang ikat along lokal kita sudah sekarang ini apalagi tadi sudah banyak tidak hanya itu saja sampai pelayanan yang lain pun juga sekarang ini sudah online di rumah sakit saja sekarang ini harus antri ya ya juga punya online nanti begitu datang ambil kartu langsung masuk hal seperti ini kemudian-kemudahan ini karena ya ada manfaat tak pedahnya walaupun copy tapi masa-masa dua tahun itu justru disitu adalah untuk kita mengembangkan semua paket digital ya barangkali itu oke kt melok daftar kira-kira warung kuiki sotak pertanyaan cerdas pertanyaan cerdas enten Pak Jokomur Coyos berkedap di Bupati Pak Wakil Bupati Pak Pak Jokomur Coyos Pak ngapun tembak ah dikenteng bikin ini Pak Pak kalau paringi waktu 6 menit sakit kebangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama mungkin saya sampaikan apa sih katalog lokal itu di Google dikatalog lokal itu adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis spesifikasi teknis harga barang dan jasa dan ditelanjatuhi dengan SE dari ibu Bupati yang terakhir dengan surat dari Pak Sekda di mana per 1 September semua OPD diharukan sudah melaksanakan transaksi melalui 1 September Oke berpelampang ini berarti sudah untuk mendaftar kami menjemput bola dulu melalui sosialisasi bu dalam sosialisasi itu kami bekerja sama dengan tim P3DN yang salah satunya dari DPMP TPSP bu yang kedua dari Kominfo oke siap DPMP TSP yang memfasilisasi terkait perizinannya bu karena ketika perizinannya belum lengkap tidak akan bisa masuk di katalog jadi kita syaratnya ini kan terijini rupiah oke nanti saya sampaikan oke oke waktu sosialisasi itu setelah selesai sosialisasi tidak langsung bubar tapi langsung kita fasilitasi untuk memenuhi persyaratan dulu oke kalau belum syaratnya harus punya NIB NIB KTP KTP NPWP NPWP kalau bentuknya badan usaha oke ditambah lagi akte pendirian akte pendirian oh ketika teman-teman UKM belum punya NPWP NPWP nanti difasilitasi oleh KPB pertama Bu kalau sudah berarti NIB nanti difasilitasi oleh DPM PTSP oke setelah persyaratan izinnya lengkap oke baru minta akun di LPSE yang kita fasilitasi oke oke syaratnya dari tadi oke NIB KTP NPWP kalau badan usaha ditambah akte pendirian oke oke ini syarat-syaratnya oke oke terus manfaatnya apa Pak Joko manfaatnya kelebihannya ini kita saya akan penjelasan lagi oke setelah daftar di kami oke diberikan akun oke baru penyedia itu nanti membuat sikap sistem informasi penilaian penyedia penyedia yang katalog walaupun angsel po ini terus kan gitu tulur-tulur pelaku usaha terus giono kita nggak ada warung nggak ada usaha pakai teringat ini saya bengong-bengong PBC pokoknya mendampingi ini bukti pemerintah Kabupaten Jombang betul-betul begitu luar biasa tepuk tangan sekali lagi untuk pemerintah Kabupaten Jombang nanti Pak Jokong ini katalog ini ini komentar saya dengan Bu sehat Bu ini mumpung ketemu dulur-dulur semuanya mas dulur-dulur saya semuanya perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan perizinan pelayanan perizinan yang ada di kami itu semuanya sudah online semuanya sudah online semuanya sudah online semua perizinan baik yang berusaha maupun non berusaha yang non berusaha melalui sirindu nona yang usaha melalui OSS jadi dengan adanya online ini masyarakat bisa melakukan proses perizinan dari rumah Cak Giono tidak perlu datang ke kami dan OPD-OPD teknis tetapi karena tidak semua masyarakat itu bisa memahami terkait aplikasi itu kami siap untuk mendampingi memfasilitasi sesuai dengan kewenangan kami karena disamping ada kewenangan kami tetapi juga ada kewenangan OPD-OPD teknis jadi terkait dengan perizinan itu tidak hanya menjadi kewenangan kami sepenuhnya ada OPD-OPD teknis seperti PUPN kesbanglin mas Dinkes Dinas Pendidikan dan yang lain berkaitan dengan IKM berkaitan dengan industri kecil menengah terus nah ini termasuk ini ini industri kecil menengah ini kami dari Dinas Pendagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang khususnya tema tadi yang disampaikan dalam acara ini adalah bagaimana penguatan UMKM dalam rangka bisa masuk ke ekatalog dalam hal ini kami dari Dinas Pendagangan dan Perindustrian Jombang salah satu tim dari tim TKDN tadi itu sesuatu tugas pokok fungsi kami adalah yang pertama dari kita pembinaan IKM pembinaan IKM itu mulai bagaimana pelatihan gitu bagaimana membatik dan sebagainya sehingga mendapat legalitas itu penting karena suatu produk mendapat legalitas nanti juga masuk ke dalam menjadi hak merek hak merek hak tiptas dan sebagainya termasuk legalitas PRT lah walaupun di Dinas Kesehatan tapi kami di Dinas Pendagangan dan Perindustrian adalah memberi rekomendasi bagaimana bisa produk-produk tadi yang IKM yang UKM di Pak Tolib bisanya bisa mendapatkan izin rekomendasi itu itu yang pertama yang kedua kami juga melakukan fasilitasi kurasi produk-produk IKM karena dari semua produk IKM yang ada di Kap Jombang 8000 IKM itu semuanya ada yang memang belum masuk legal jadi ada 30% ada 30% iya karena memang apa ya antusias masyarakat untuk mendaftarkan mendaftarkan legalitas itu jarang lah ini fungsi kami disedakirin bagaimana mengupayakan ada teman-teman produk dari IKM itu bisa mendapat legal legalitasnya enter sehingga kami dari kami untuk produk-produk yang nanti bagaimana mereknya bagaimana kemasannya kemudian bagaimana apa perisian dan sebagainya yang terkait dengan kemasan dalam tertutup itu bisa laku dan mungkin secara bisa dipasarkan di tingkat di luar Jombang karena kalau tidak kita lakukan kurasi maka produk-produk itu akan berketimpun di dalam lokal Jombang saja tidak bisa bersaing tidak bisa bisa bersaing di luar Jombang apalagi go public ke internasional fungsi kami dari disedakin melakukan hal-hal tersebut Tentunya termasuk juga kita kerjasama dengan PBJ kita ada pelatihan yang dekat dengan tingkat ya TKDN-nya tingkat komponen dalam negeri yang mungkin sudah menjadi kewilangan kami kami koordinasi dengan PBJ pembangunan maupun PPKAD bagaimana itu bisa masuk ke standar jatah satuan sehingga kami dalam hal ini teman-teman Pak Tono yang permamin yang semua berkecinta dalam IKM ya khususnya segera saja disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mendapatkan legalitas dulu kalau legalitas sudah mendapatkan izin dan bisa diproses lebih lanjut kepada buhur tadi berkaitan dengan usaha mikro Pak penguatan UMKM melalui e-katalog lokal sebagai upaya akselerasi pemulihan ekonomi ini yang 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 dilakukan oleh Dinko UM terima kasih usaha mikro yang kami langsung menangani langsung kepada pelaku usaha mikro saya batasi dengan pelaku usaha mikro karena KM nya di Pak Hari UMKM usaha mikro kecil menengah di 2 hari kalau usaha mikro ultramikro itu ada di dinas kooperasi pembatasannya depasinya disitu jadi ujung tombaknya itu sebetulnya di dinas kooperasi usaha mikro yang langsung menyentuh masyarakat yang pelaku usaha mikro yang selama kena di kepada waktu COVID-19 itu yang dampak dan tidak ber apa namanya tidak berpengaruh sama sekali itu justru yang dari masyarakat kecil yang kita bina itu mereka jalan mereka berjalan jadi Bapak Ibu saya sampaikan Bapak Ibu Bupati dan Bapak Ibu Bupati kami punya 3 program Pak satu program sukses event sukses online dan sukses e-katalog nah ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman kita tempat membina pelaku usaha mikro mari kita buka ini termasuk di stand di stand 19 ini adalah untuk menampung usaha-usaha mikro yang mau bertanya bagaimana nanti mengikuti event bagaimana mengikuti online bagaimana tampil di e-katalog yang terbaru kami siap untuk membina sebelum ya kan ke Pak Joko sebelum ke Buur kita respon komentar saking pelaku usaha baik usaha mikro maupun industri kecil menengah teman-teman ini 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 perhimpunan ini perhimpunan makanan minuman ini ketua ini 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 yang cerita ini para masyarakat ini dialog interaktif terbaru sekali Ibu Bupati G kami dengan bubur dari perizinan kami kirim tenaga kami untuk dilatih dilatih wuh keren karena pelaku IKM itu mohon maaf banyak yang sudah sepuh jadi gaptek akhirnya kami kirim anak-anaknya pelaku IKM dilatih di perizinan kemudian juga dilatih di industri di Pak Hari perdagangan perindustrian kemudian dilatih didampingi pula di Pak Montolep di UMKM dan yang terakhir kemarin kami nyoba di katalog itu enggak sampai satu hari jadi sampai sehari jadi hitungan jam nggak sampai jam mereka ke teman-teman itu mulai daftarnya online di rumah karena sudah punya NIP sudah sudah dapet merek halal sudah clear semuanya kami coba masuk ke Eka kalau hanya kami datang berapa menit dilayani kebetulan kemarin kami yang tidak siap itu matrei hahaha matreto ya matrei kebetulan di kantor pemda itu di LPS itu di apa di fotokopinya habis kami harus nyari keseberang jalan Oke selesai dilayani tanda tangan scan jadi jadi ini terobosan baru Bupati Oke mudah-mudahan dengan pelayanan ekatolog ini percepatan IKM Jombang semakin cepat Amin ya semakin berkembang kemana-mana karena sudah kita digital yang dulu itu disatukan dengan marketplace yang ada jadi ada yang di Tokopedia ada yang di Sopi ada yang di Sopi ada yang di marketplace yang lain tapi ini ternyata tidak berjalan optimal untuk mengangkat ekonomi UMKM lokal akhirnya muncullah yang namanya e-katalog lokal kenapa muncul e-katalog lokal karena e-katalog selama ini hanya miliknya Jakarta sehingga uang pemerintah se-Indonesia yang ngumpulnya itu di Jakarta padahal pemerintah seperti Kabupaten Jombang punya ratusan miliar yang harus dibelanjakan setiap tahun akhirnya kemudian muncullah yang namanya perintah untuk membuat yang namanya e-katalog e-katalog lokal dengan e-katalog lokal ini kenapa e-katalog lokal beda dengan marketplace kalau kenapa harus pemerintah kok harus ada e-katalog lokal kok nggak menggunakan marketplace yang ada saja karena kalau marketplace itu tidak diawasi oleh yang namanya lembaga aparatur hukum sehingga proses untuk standarisasi harga tidak ada proses standarisasi harga maka pemerintah ini kan butuhnya aman tak banyak no duwek ku tapi aku yo aman maka muncullah e-katalog ini ini adalah sangat membantu dan kelancaran untuk itu sekarang ini tugas kita adalah selalu dan senantiasa kita jangan berhenti mensosialisasikan waro-woro kondo-kondo yang seperti ini kan bisa jelas sehingga karantaruna ngoro mengundang ya untuk ada pelayanan nah ini kepada UMKM kita yang sangat luar biasa saya ini merasa kesulitan memang kalau tidak ada yang mendampingi saya setuju Pak Kus itu terus dilakukan jadi teman-teman ini terus kerja terus dan saya ucapkan terima kasih kalau hari ini kita sudah tayang hampir 5.000 oke oke nah kemudian hanya saya juga kepada semua OPD jadi mulai bulan Oktober ini semua kegiatan itu maminnya harus yang sudah di e-katalog itu nge nah ini supaya benar-benar dilaksanakan itu nge pangge jadi nanti warung pojok kebon rojo nge onok manfaati Amin 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 kadang kali ini saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh boleh diberikan tepuk tangan cukup pria untuk Ibu Bupati Jombang Matur Suwon Ibu Bupati Jombang Matur Suwon Pak Wakil Bupati Jombang Pak Sumraba Matur Suwon Pak Aryutomo Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pak Muntalib Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Ibu Warwindari dari perizinan Matur Suwon Pak Joko Murcoi Matur Suwon koncok-koncok sebelumnya pelaku usaha mikro lajang IKM sepidamalih ayo manfaatnya peluang Pak Tono Matur Suwon Permamin sepidamalih matur di bugi warung pojok kebon rojo persembahan saking pemerintah keopatan Jombang enten manfaatnya Allahumma Amin Alhamdulillah wayai kukul warung bukanya cuma setengah jam kita pikir wayai no tau jure ini khusus sepidamalih sepidamalih kagam delur-delur pelaku usaha baik usaha mikro maupun industri kecil menengah sepidamalih Matur Suwon ayo dimanfaatnya bareng-bareng katalog lokal apa mana pemerintah keopatan Jombang yang keisupot sehingga karu-karuan luar biasa kagam masyarakat keopatan Jombang sepidamalih adicoro warung pojok kebon rojo edisi dinten menikah insyaallah panggil malih minggu ngajeng temai menarik-menarik luar biasa insyaallah enten tetap sesaringan kalian dan Kulogyono Kulodian Kalian Kulosefi Insyaallah sakit pepangan malih Tersadar sepedal Matur Suwon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh